Itu sekarang banyak capture-an dikirim ke saya, undang Hasan Nasbi itu ke grup kita biar diuji, dia cernas apa enggak. Terus saya bilang, ngapain saya lain nih orang-orang ini? Kenal juga enggak? Kalau mau menguji, bikin forum, saya datang. Di markas Anies boleh, di markas Ganjar juga boleh, saya datang sendiri. Mas Gibran dengan di-underestimate begitu, pasti mempersiapkan diri dengan sangat baik. Di rekaman kita terakhir kan saya juga bilang, pasti mempersiapkan diri dengan sangat baik. Tapi bagaimana nanti kita lihat, hal-hal yang keliru dari Prof Mahfud, hal-hal yang tendensius dari Caimin, kita enggak ada mempersoalkan. Enggak ada yang kita angkat loh, kita angkat ini gara-gara Gibran dituding-tuding terus. Begitu dituding gak itu, saya angkat ini soal Caimin. Gini, yang paling rewel soal aturan debat itu pasangan 01, 02, eh 03. Kita tuh enggak pernah rewel soal aturan debat. Iya? Masa bang? Enggak ada, apa yang kita rewelkan? Oke, selamat datang ke TotalPolitik. Sudah di acara Microphone TotalPolitik. Abang ini sudah makin rajin pakai baju biru. Iya, benar. Sebabnya ini di perintah Pak Prabowo, abang terlalu sur. Bang, gue kemarin ke Uniqlo. Kan salah satu baju Uniqlo yang paling laku adalah baju biru kayak Levi's abang ini. Itu stok agak banyak, bang. Karena orang takut beli, gak dikira kampanye. Mana bang? Ini bagian dari SciWor. Jadi kalau banyak orang itu menyembunyikan identitas. Kalau kita justru bangga dengan identitas kita sebagai tim kampanye. Jadi di bagian dari SciWor. Kalau saran abang buat Topol ini menyembunyikan identitas? Kalian jangan soal menyembunyikan identitas. Kalian harus kasih kesempatan semua orang untuk tampil di TotalPolitik. Perkara dia gak mau tampil, lulusan dia. Tapi kesempatan harus dikasih. Ini kan gue juga mau klarifikasi nih. Ke penonton nih. Dia kira, ini kok Asan Nasbi terus? Ya beliau yang paling semangat datang. Yang lain ini gue ajak mikir. Jangan lupa. Terus anda gak nganggep Opung Panda. Opung Panda juga semangat bang. Kali ini kemarin kan udah dulu kan waktu lagi rising star, Opung Panda kita telepon. Opung, kapan nih kita konten lagi? Ah gak bisa aku bud. Aku tipi-tipi dulu hari ini kan. Udah tipi-tipi aja kan bang. Sekarang udah agak jarang di tipi-tipi deh ya. Karena TotalPolitik terima kasih aja, salam aja. Tipi-tipi minimal adalah. Kita mulai dari pertanyaan paling fundamental. Bukan. Ini satu putaran nih masih yakin gak bang? Perhari ini. Karena kata abang, akhir Desember konversi sudah mulai kelihatan. Januari solid. Solid. Migrasinya. Ya kalau kita kan pegang sama data kita sendiri ya. Kita kan Desember ini baru selesai malah. Tanggal 22 kita baru selesai turun lapangan. Jadi kalau melihat keyakinan sekarang keyakinannya kira-kira gini. 99 persen. Itu keyakinannya satu putaran. Itu kita belum menghitung variable debat Cawapres loh. Karena kita turun itu kan tanggal 18 sampai tanggal 22. Jadi pasca debat pertama tapi sebelum debat kedua. Ini asam sulfat ini bakal berpengaruh ini hasil debat asam sulfat. Asam sulfat itu memang tajam. Abang kasih pantun abang itu gimana? Pantun apa bang? Gimana bang? Pantunnya ternyata udah jadi berita. Gak asik lagi dong dipantun. Jadi orang parapat makan tofu. Orang Jakarta makan tahu. Asam sulfat dikira cupu. Eh ternyata suhu. Kalau Mas Inton, Mas Inton nih. Jangan sembuh bambang pacu. Gak nyembuh samsul. Inton itu. Tapi waktu debat itu kan saya duduk di sebelahnya Mas Inton. Begitu melihat Mas Inton terpaku. Tertunduk melihat HP. Terdiam selama sepanjang debat. Menurut saya berarti pesannya sampai. Ini memang asam sulfat ini bukan cupu nih. Tapi memang suhu gitu. Jadi kita gak perlu menambah penderitaan orang kan gitu. Jadi udah tampak gitu. Jadi gak usah kita tambah-tambah lagi penderitaan orang. Karena yang disasar wabil khusus memang Mas Inton ya bang. Yang paling itu. Iya kan samsul kan dari beliau kan. Dia penjentuh samsul nih si. Jadi kalau yang dari itu tuh. Saya mungkin ya. Mungkin ada beberapa kolega, teman, tokoh. Apakah itu intelektual, budayawan yang mungkin masih sulit untuk menerima kenyataan. Karena memang jatuhnya dari tempat yang tinggi. Mereka yang mempertinggi tempat jatuh mereka ketika misalnya terus-menerus berhari-hari secara konsisten meng-underestimate Gibran. Dengan kata-kata yang sebenarnya pantas gak sih kata-kata ini disampaikan gitu. Ada yang nyinyir-nyinyir saya bilang pantas gak intelektual saya nyinyir ini. Pantas gak tokoh akademisi misalnya saya nyinyir ini. Soal kualitas Gibran. Dan kan saya sudah bilang beberapa kali termasuk di total politik juga. Mas Gibran dengan di-underestimate begitu pasti mempersiapkan diri dengan sangat baik. Di rekaman kita terakhir kan saya juga bilang pasti mempersiapkan diri dengan sangat baik. Tapi bagaimana nanti kita lihat. Kan kita gak mau sombong juga. Tapi bahwa mempersiapkan diri dengan sangat baik itu gak mungkin main-main. Pasti betul-betul. Nah orang yang konsisten dengan nyinyir-nyinyir itu saya rasa mungkin satu sisi gak bisa terima kenyataan. Tapi mungkin juga berapa hari ini tidurnya gak nyenyak nih. Macam Mas Butet gitu kan. Gunawan Muhammad gitu. Gila lagi ya omongan Mas Butet ya. Soal itu ya mas ya bang ya. Effendi Ghazali gitu kan. Jazilul Fawait gitu. Yang kira-kira merasa sudah pasti. Wah ini pasti Gibran bakal jadi bulan-bulanan ketika debat. Bahkan misalnya gini. Gibran dengan penampilannya yang seperti itu. Itu bahkan Caimin yang sudah puluhan tahun di politik. Prof Mahfud yang hampir gak pernah gak di kekuasaan. Kan gak pernah balik lagi ke Jogja kan. Selalu di Jakarta. Itu artinya selalu ada pekerjaan dan ada jabatan gitu. Yang orang-orang yang seperti itu aja yang sudah malang melintang puluhan tahun. Biasa aja tuh tampil bersama Mas Gibran gitu. Kalau misalnya mereka dianggap tampil hebat. Prof Mahfud dianggap tampil hebat. Caimin dianggap tampil hebat. Maka kita harus kasih kredit. Mas Gibran tampil luar biasa. Kreditnya begitu. Tapi yang saya sayangkan. Sudahlah mereka salah. Bukan salah ya. Sudahlah nyinyiran mereka terbukti sebaliknya. Tapi kemudian mereka mencari menambah nyinyiran-nyinyiran baru. Apa bang? Misalnya SGIE. Kenapa gak pakai singkatan bahasa Inggris katanya? Kan harusnya SGIE. Saya bilang kalau pakai singkatan bahasa Indonesia aja. Caimin gak mudeng apalagi pakai singkatan bahasa Inggris. Saya bilang gitu. Kalau gak mudeng. Tapi menurut saya. Nyinyiran Anda gak pada tempatnya. Karena menurut saya Caimin sudah melakukan hal yang benar. Apa? Ketika dia gak tahu dia tanya. Maksudnya apa itu SGIE? Meskipun harus mengambil waktu. Nah itu salah moderator. Harus fair ya. Kenapa moderator gak kasih kesempatan. Mas Gibran menjelaskan itu tanpa harus memotong waktunya Caimin. Mungkin skemanya KPU bang. Ya kan. Kalau dalam konteks seperti ini. Adalah diskresi-diskresi. Gak akan dianggap gak fair kok. Gak akan dianggap gak adil kok. Dia bertanya. Maksudnya apa? Gitu. Kan bisa juga begini sebaliknya mikir. Kalau tiba-tiba Mas Gibran dia bilang. Jadi Caimin SGIE yang saya maksud adalah. State of Global Islamic Economy. Terus Caimin bilang gak usah dijelasin. Saya udah ngerti. Mas Gibran yang kecil ya kan. Jadi lebih baik. Seperti itu. Jadi menurut saya kemarin itu. Pertanyaan Mas Gibran sudah oke. Cara Mas Caimin untuk mengklarifikasinya sudah oke. Yang gak oke adalah. Jatah bicara di Caimin dikurangin. Nah itu salah moderator menurut saya. Gitu. Jadi itulah. Orang-orang semoga ya. Orang-orang ini kemudian bisa menerima kenyataan. Menerima kenyataan yang fair itu penting lah. Keditanya. Kenapa data-datanya banyak yang salah. Yang gak tepat. Emang datanya proh maupun ada yang tepat. Emang yang diomongin Caimin juga. Persepsi dan datanya ada yang ini. Gak ada yang keliru. Semua ada yang kurang-kurang tepat. Data itu biasa aja. Tapi yang penting itu soal pemahaman. Analisisnya. Cara memahami persoalan dan ini solusinya. Itu yang paling penting. Menurut saya itu yang paling penting. Jadi bukan kemudian dicari-cari lagi. Oh Gibran kurang ini. Hampir di semua stasiun TV. Kemudian menyoroti Gibran. Karena SGE. Iya. Terus dibilang SGE gak etis. Saya bilang pertanyaan menjebak itu bukan SGE. Yang menjebak itu adalah pertanyaan Caimin terhadap Gibran. Ketika tanya apa tips and tricknya supaya bisa dapat banyak proyek. Itu kan insinuatif. Itu mau menghakimi sesuatu yang given. Seperti hubungan bapak dengan anak. Apakah Gibran gak bisa telepon bapaknya? Bisa. Itu kan sama kayak apa tips and trick bisa jadi menteri. Tapi ditanyakan ke Abdul Halim Iskandar. Apa tipsnya anda bisa jadi menteri ya? Jadi kakaknya Caimin tapi kan status yang given. Gitu-gitu. Jadi menurut saya itu justru pertanyaan menjebak. Dan Alhamdulillah Gibran bisa keluar dari pertanyaan-pertanyaan jebakan kayak gitu. Yang tricky question kayak gitu. Jadi kalau mau fair disorot juga yang lain. Ini karena mungkin udah terlalu nyinyir di awal. Kemudian tiba-tiba dibikin melongo. Ah dicari-cari kesalahan Gibran. Gibran kelirunya dimana? Di data soal apa dia kelirunya? Menurut saya bukan itu. Cara pandangnya bukan itu. Kalau secara keseluruhan ini Proh Mahfud dibilang hebat dan Caimin dibilang hebat. Kita harus fair kasih penilaian luar biasa terhadap Gibran. Itu menurut saya yang fair. Kalau mau jujur. Ada juga yang bilang bahwa Mas Gibran terlihat outstanding. Karena Pak Mahfud dan Caimin itu underperform. Dianggap tegang. Dianggap tidak seperti yang biasanya. Nah abang melihatnya gimana Bang? Dibandingkan dengan apa? Memang pernah kita melihat perform yang lain. Saya gak tau ya. Tapi menurut saya penampilannya Proh Mahfud gak jelek. Bagus menurut saya. Interaksinya bagus. Gini loh Proh Mahfud itu bukan orang yang berkejimpung dalam soal ekonomi, kebijakan publik, perkotaan. Enggak. Dia seumur-umur berusaha dengan pasal hukum. Tapi Proh Mahfud mampu menjelaskan ini dengan perspektif yang sebenarnya menurut saya hebat. Caimin juga bukan orang-orang yang sehari-hari praktek di bidang ekonomi kan. Bukan ekonom praktis dia itu. Tapi dia mampu menjelaskan itu menurut saya juga hebat. Tapi kalau Proh Mahfud dibilang hebat, Caimin dibilang hebat. Ini juga bilang hebat dong. Yang dipilih-pilih. Menurut saya Caimin tidak underperform. Memang itu Caimin yang seperti kita kenal kok. Proh Mahfud juga gak underperform. Itu Proh Mahfud yang seperti yang kita kenal kok. Kenapa harus merendahkan mereka lagi. Maksud saya pertanyaan gini. Wah Gibran kelihatan hebat itu karena Proh Mahfud underperform. Anda menghina Proh Mahfud. Bilang Proh Mahfud underperform. Jangan-jangan Anda mau bilang Proh Mahfud gak latihan. Gak mempersiapkan diri. Anda mau bilang Proh Mahfud meremehkan Gibran sampai gak latihan. Misalnya gitu. Saya gak mau bilang gitu. Walaupun. Gitu. Walaupun. Walaupun apa? Gak pakai walaupun. Karena Abang itu kalibatnya tadi bukan titik Bang. Koma agak. Jangan susun. Jangan kutipan awal. Jangan susun. Caimin juga seperti itu. Jadi Anda mau bilang Caimin underperform. Berarti Anda menghina Caimin dong. Anda mau bilang Caimin gak latihan. Anda mau bilang Caimin gak persiapan. Kan gak begitu. Saya yakin Caimin persiapan dengan baik. Tom Lembong bilang dia sudah menebak. Apa yang akan dilakukan Gibran. Ketika saya di CNN kemarin. Bersama saudara kalian. Siapa? Siapa? Rivana. Oh itu idola kami. Oh idola ya. Bersama idola kalian. Berhala. Kalau di era agama kami sembah itu Bang. Terus Tom Lembong bilang. Kita sudah tahu Gibran akan agresif. Kita tahu Gibran mempersiapkan diri dengan baik. Dan kita juga sudah dapat bocoran kok. Gibran akan bertanya apa. Menurut saya. Terus apa? Sudah dapat bocoran katanya. Tom Lembong bilang gitu. Masa saya gak percaya. Jadi menurut saya. Mereka pasti persiapan dengan baik. Bahwa kemarin mereka kaget. Iya. Semua orang melongo. Iya. Akui aja itu. Maksud saya. Sesulit apa sih mengakui sesuatu yang tampak terang benderang itu. Harus dicari meliuk-liuk. Mencari alasan gak begini. Menurut saya akui aja apa yang ada. Itu jauh lebih baik ketika Anda mengakui apa yang tampak aja. Gitu. Itu lebih oke menurut saya. Termasuk para akademisi, intelektual, komunikolog lah apa namanya. Harus jujur juga melakukan penilaian yang kayak gitu. Ada apa? Mereka Prof. Pendi ini kayaknya gak kenceng abang kemarin. Gak ada apa-apa. Saya cuma pengen orang-orang yang berbaju intelektual ini betul-betul menunjukkan intelektualitas. Bukan nyinyiran. Kalau nyinyiran apa bedanya sama netizen-netizen ini? Iya kan? Apakah netizen yang setara dengan akademisi? Apakah akademisi setara dengan netizen? Apakah akademisi setara dengan intelektual atau intelektualnya setara dengan netizen? Kan gitu. Menurut saya harus berbeda dong. Levelnya harus berbeda. Banyak hal yang saya tidak setuju. Tapi menurut saya ada hal-hal yang kayaknya udah gak pas ini. Tidak ngasih. Misalnya bilang gini. Sebagai show, Gibran menang. Berarti gak cuman show. Secara substansi juga dia kan gak bisa dipatahkan di situ. Dalam pas debat itu kan dia gak bisa dipatahkan secara substansi. Gitu. Kalau setelah debat, kalau kata orang Padang habis cakap silat takana banyak yang begitu. Lu ngerti gak lu, Dit? Habis berkelahi silat, baru ingat silatnya gitu. Itu banyak yang begitu. Tapi ketika debatnya, ketika debatnya kan gak seperti itu. Yang dinilai orang kan ketika di panggungnya. Bukan setelah debat kemudian dianalisis lagi satu-satu. Ya kalau gitu kita analisis tiga-tiganya. Kalau after debatnya gitu. Ya kan begitu. Jadi menurut saya yang kemarin itu, yang saya kritik yang atas namakan intelektual, pakar komunikasi, komunikolog. Gak jujur kasih penilai ya. Tapi abang gak setuju kan dengan underdog effect atau underdog strategy. Kita gak pernah memainkan strategi underdog. Saya bilang enggak. Kita gak memainkan itu. Anda yang bilang. Dan kita kan gak bilang ini kita main underdog, underdog. Gimana mau underdog itu level surveinya paling tinggi maksudnya underdog effect. Pak Prabowo adalah capres berpengalaman terus kita mainkan strategi underdog itu gimana? Logikanya gimana? Gitu. Gibran anak presiden gimana caranya kita memainkan strategi underdog? Logikanya gak masuk. Bahwa Gibran kemudian kemarin itu mungkin ya, mungkin nih menurut saya. Mempermainkan persepsi beberapa orang. Sampai mereka mengandalkan estimate Gibran itu risiko sendirilah. Tanggung sendirilah risikonya kalau itu. Bang, ini masuk ke tema di luar debat Cawapres ya. Ini baru aja nih bang. Anis ungkap pesan JK di depan kader HMI. Jangan berhenti di posisi wakil. Pak JK menyampaikan bahwa Alhamdulillah HMI telah menghadirkan begitu banyak kader-kader. Dan kader-kader HMI Alhamdulillah sudah berada di banyak posisi. Termasuk posisi wakil presiden Republik Indonesia. Karena itu tahap berikutnya kata beliau sebaiknya jangan di posisi itu lagi. Masa cuma di situ? Nah gimana menurut abang ini? Lu ada kurang ya Ri? Apa jangan berhenti di posisi wakil presiden. Kurang satu kata. Jangan berhenti di posisi wakil presiden Dinda. Ada Dinda aja jangan lupa. Main kan abang dah. Itu apa yang harus ditanggapi dari kalian? Gak maksudnya gini? Gak abang sebagai anak HMI gitu. Gini. Menurut saya secara normatif yang disampaikan oleh Pak JK itu baik loh. Iya kan? Itu motivasi, semangat. Itu juga memompah spirit the corpse HMI. Walaupun sebenarnya spirit corpse HMI itu gak ada. Tapi usaha untuk menampilkan itu gak apa-apa. Nah. Kan tidak harus 2024. Harapannya Pak JK bisa terrealisasi 2029 bisa juga kan. Bisa terrealisasi tahun 2034 juga bisa. Kalau hari ini itu sebagai sebuah doa gak apa-apa. Tapi kalau kita melihat realitasnya, kenyataannya, ya kan sulit anak HMI jadi calon presiden hari ini sulit lah. Tapi bahwa sebagai sebuah semangat jangan hanya berhenti di calon, eh sebagai wakil presiden itu menurut saya bagus-bagus aja. Jadi ada upaya nanti kader HMI entahkah itu masih masa Anis atau kader HMI yang lain nanti bisa jadi calon presiden. Kenapa enggak? Kan sebenarnya dulu Bang Anas Urbaningrum adalah capres muda terpopuler sebelum punya kasus. Sebelum punya kasus itu Anas Urbaningrum itu hampir itu. Ya kalau enggak misalnya punya masalah menurut saya salah satu yang paling bisa diperhentukan untuk jadi calon presiden adalah Bang Anas Urbaningrum. Dia partai penguasa pada saat itu. Tapi kan ada apa ya, ada takdir bicara lain, ada ceritanya berjalan dengan cara yang lain. Jadi enggak jadi. Bahwa sekarang Mas Anis sudah menjadi calon presiden aja menurut saya itu pencapaian yang luar biasa. Ada anak HMI jadi calon presiden loh ini. Karena sulit sebelumnya anak HMI jadi calon presiden. Enggak ada Bang ya. Susah, enggak ada kayaknya. HMI calon presiden belum ada. Ini Mas Anis nih pecah telor nih. Tapi apakah itu langsung kejadian hari ini kan walau alam. Angkanya masih jauh gitu. Kalau ansur minimal udah ada dua lah. Satu Gus Dur, satu lagi Pak Prabowo menurut Nusron Wahid yang sudah 26 tahun. Jadi menurut saya begitu lah sebagai sebuah harapan-harapan yang normatif sangat bagus gitu. Tapi kan kalau jadi kenyataannya kita enggak tahu jadi kenyataannya nanti tahun berapa. Nah kalau faktor Pak JK sendiri menurut Abang kan banyak yang menganggap bahwa tahun lalu kita diskusi ketika bicara kingmaker. Pak JK ini masih menjadi salah satu variable yang dianggap kingmaker juga. Terutama di belakang Mas Anis Baswedan. Kalau Bang Zulfan siapa manggilnya? Kaucu. Kaucu. Kaucu ini gimana Bang? Kaucu ini siapa yang menang dia di sana. Kata Bang Zulfan. Kan sebenarnya bagus akhirnya Pak JK mendeklarasikan. Terbuka lah. Tampil terbuka beliau mendukung Mas Anis. Itu juga mungkin bagian dari penegasan bahwa ajak-ajak dong saya jadi kingmaker gitu. Jadi maksudnya saya ini juga kingmaker loh gitu. Jadi pernyataan lah. Jadi kingmaker tuh bukan cuman Bu Mega, bukan cuman Surya Paloh, bukan cuman Pak Jokowi gitu. Saya juga kingmaker loh gitu. Nah ini buktinya saya sekarang dengan terbuka menyatakan diri mendukung Mas Anis. Jadi menurut saya bagian dari pernyataan aja tuh declare posisi saya disini sekarang. Jadi bukan kesana kemari lagi. Orang mungkin sudah menduga saya disini tapi sekarang saya perjelas nih. Saya ada disini. Jadi paling tidak publik menganggap oh ya kingmaker turun. Kingmakernya jalan. Padahal ini kingmaker udah kerja dari lama gitu. Kingmaker yang ini udah kerja dari lama. Cuman mungkin harapannya bisa jadi berita besar nih. Kingmaker turun gunung. Tapi ya ternyata publik tidak meramaikan itu menurut saya. Karena Pak sudah lama kok diduga seperti itu gitu. Ini kan cuman memperjelas sesuatu yang bagi publik juga sudah sangat jelas gitu. Iya, iya. Gitu. Dan menurut abang juga mungkin faktor kingmaker dalam pilpres kali ini gak terlalu sentral juga kali banget. Kalau dianggap ada faktor megawati disana, ada Suriapalo. Tapi kan ada Jokowi juga di belakangnya. Jadi gak bisa peku rata. Jadi kan. Gimana bang? Kalau faktornya untuk mendapatkan tiket, memasang-masangkan menurut saya kingmaker besar pengaruhnya. Semua kingmaker besar pengaruhnya untuk bisa dapat tiket. Tapi kalau untuk punya daya dukung elektoral, gak semua kingmaker punya itu. Misalnya kayak Pak Suriapalo kan kingmaker yang luar biasa dalam mendapatkan tiket. Hilangnya alpat saya kan karena Pak Suriapalo canggih meinikan Cik Imin gitu. Tapi itu kecanggihan dia untuk mendapatkan tiket. Tapi punya daya dorong elektoral saya gak yakin. Ibu Mega itu juga kingmaker yang mungkin juga adalah daya dorong elektoralnya sedikit. Tapi Pak Jokowi daya dorong elektoralnya jadi sebagai kingmaker dia kuat, daya dorong elektoralnya juga kuat. Bagaimanapun Pak Jokowi punya strong voters yang masih terpelihara hari ini. Dan banyak orang yang hari ini mendukung Pak Prabowo Gibran karena mereka ikut tegak lurus sama Pak Jokowi. Jadi tegak lurus-tegak lurus Pak Jokowi ini memang ada orangnya. Banyak orangnya gitu. Jadi tidak semua kingmaker itu punya daya dorong elektoral. Tapi punya kemampuan untuk mengadakan tiket. Merealisasikan tiket. Nah kingmaker-kingmaker ini teruji semua nih. Pak Jeka, Suriapalo, Bu Mega, Pak Jokowi sudah teruji semua. Proses ini bagaimana menentukan masakan dan bahan-bahan masakan apa yang akan dipakai gitu Pak ya. Ketika udah masak dan udah dimakan tuh urusan kandidatnya masasin. Urusan ini bisa dijual nah itu beda lagi tuh. Maksudnya sertifikat kingmaker-nya beda. Beda sertifikasi itu. Menarik, menarik. Bang, juga ini Bang. Ini Kofifah udah memberi kode untuk mendukung Prabowo Gibran juga gitu kan. Dan ini Mas Ganjar juga respon kami hormati gitu lah. Responnya kira-kira. Nah berarti memang proses akuisisi dalam tanda kutip. Tokoh-tokoh yang menjadi simbol kemenangan Jokowi ini masih terus berjalan dong di Prabowo. Nah ini salah satu contoh bahwa kita tidak memainkan strategi underdog. Ini bukan underdog efek nih. Strategi kita strategi bandwagon kok. Jadi orang melihat ini ramai memang disini. Jadi karena keramaian ini menyedot-menyedot audiens baru. Rame disini. Gak mungkin kita memainkan strategi underdog tuh gak mungkin. Dari sudut pandang manapun gak mungkin kita memainkan strategi. Orang kita bayangannya kayak bayangan incumbent kok. Masa bayangan incumbent memainkan strategi underdog kan gak mungkin. Nah bergabungnya Ibu Kofifah ini merupakan efek bandwagon. Karena dilihat disini sudah rame nih. Rame dan sepertinya punya peluang yang besar untuk menang. Ya orang tentu ingin merasa menjadi bagian dari kemenangan. Banyak orang, sebagian besar orang itu kalau terkena bandwagon efek. Ingin merasa menjadi bagian dari keramaian. Ingin merasa, ingin menjadi bagian dari pemenang. Kalau anak muda sekarang gak FOMO gitu ya Pak ya. Biar gak FOMO. Mungkin agak beda sedikit dengan FOMO. Beda-beda. Tapi ya kira-kira ingin menjadi bagian dari pemenang dan keramaian. Beda sedikit sama orang kampung saya. Kalau orang kampung saya memang agak suka berdiri di tempat yang kalah. Jadi siapapun yang kalah pasti dibela sama orang kampung saya tuh. Itu ini. Mental, apa itu namanya? Warrior. Atau pembela kebenaran. Mental pahlawan. Jadi dia suka membela orang yang dianggap kalah. Walaupun kalah gak apa-apa. Yang penting kita bela dia. Yang penting kita dukung dia. Heroic. Jadi lebih ke nuansa heroicnya. Kita membela ini kok. Membela orang yang kira-kira akan kalah. Waktu Pak Prabowo kalah banyak yang dukung sana Bang. Pas Pak Prabowo surveinya unggul udah gak didukung. Gak banyak lagi. Jadi ada yang unik ya. Misalnya Bang Jeffrey Giovanni ketika dia ngerasa belum bisa menang maju terus dia jadi calon gubernur. Begitu dia ngerasa dia di atas angin gak mau lagi dia jadi calon gubernur. Sudah ditas angin semua survei segala macam. Udah ngerasa gak ada tentangan lagi gak mau Bang JG jadi calon gubernur. Pokoknya harus ada yang di pihak yang sulit lah Bang ya. Iya pokoknya ada. Mental warrior ini. Jadi bukan kerumunan menuju ke menang ini Bang ya. Iya jadi. Tapi saya yakin sekarang kalau sebagian besar orang itu memang ada gravitasinya lah. Kalau rame-rame itu ada gravitasinya lah. Menyodot tambahan keramaian. Dan kalau misalnya Ibu Kofifah sekarang bergabung bersama misalnya mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran menurut saya hitung-hitungannya sudah cermat. Dihitung-hitung dengan cermat saya harus berpihak kemana, saya harus mendukung kemana dan akhirnya beliau jatuhkan pilihannya di sini. Dan menurut saya itu pilihan yang tepat gitu. Nah Bang, ini satu lagi nih Bang. Ini kita balik ke debat Cawapres tadi. Ini ada hal yang menarik tadi sempat Abang sebutkan yaitu soal pertanyaan Cahimin yang Abang anggap insulting terhadap Mas Gibran gitu ya. Soal gimana tips dan trik dan ternyata keluar di Medsos, banyak yang fact check. Ternyata proyek nasional itu lebih banyak waktu Pak Efes Rudi ketimbang Mas Gibran. Dan Mas Gibran pun di debat ngomong seperti itu. Lebih banyak Pak Rudi zaman sebelum saya. Dan itu viral tuh fact checking-nya. Tapi lepas dari itu semua Bang. Abang ngeliatnya gimana sih kenapa di masa Mas Gibran kan sebenarnya bukan hanya soal proyek sebenarnya. Kalau kita mau kritis. Tapi semua acara ada di Solo Bang. Iya. Acara festival, event, segala kongres. Iya semua orang bergerak menuju pusat kekuasaan ini Bang. Dalam hipmi aja bikin kongres di Solo. Ada temen saya caleg PSI Mbak Susi Rizky ini ada kongres orang-orang baik bikinnya di Solo Bang. Dan rajin menolong ini bikinnya di Solo. Solo itu kan jadi pusat graffiti yang mana itu juga harusnya gak bisa ditolak juga. Dan itu dianggap lagi-lagi ada presiden efek U20 aja salah satunya di Solo. Finalnya di U20 kan gak jadi. Iya kalaupun jadi. U17 aja final. Kalau jadi U20 tuh pembukanya di Solo kan. U17 finalnya di Solo. Solo iya. Ini kan hal-hal yang berada di luar APBN yang sebenarnya dampaknya ke Grace Road tuh sebenarnya sangat gede. Kenapa itu gak jadi sebuah hal yang juga diakui oleh Mas Gibran gitu. Lagi-lagi ini bicara mengenai privilege. Jadi begitu Pak Jokowi terpilih jadi presiden tahun 2014. Saya beli tanah di samping rumahnya Pak Jokowi. Mantap juga Bang. Di sumber itu. Sumber Bang. Pokoknya tanah paling pojok yang tusuk sate lah. Rumah Pak Jokowi belok kanan. Keluar rumah Pak Jokowi belok kanan. Tusuk sate mentok. Tanah masih kosong. Tiga kapling tuh punya saya. Itu setelah jadi presiden? Itu setelah jadi presiden. Setelah jadi presiden. Setelah jadi gubernur? Setelah jadi presiden. Itu tanahnya gimana sekarang? Masih disitu. Mangkrak? Kosongin aja. Kenapa gak dijual Bang? Iya gak ada kebutuhan Pak jual juga. Oh iya. Jadi maksud saya gini. Saya mau kasih tau bahwa. Kenapa gak Abang bangun itu tadi? Cerita dulu dong. Enggak bukan. Saya mau kasih tau bahwa. Ketika orang jadi presiden itu emang punya magnet. Pak Jokowi jadi presiden aja saya beli tanah di samping rumahnya. Pak Jokowi. Ah itungannya apa? Nambah HP BD kan enggak. Jadi tank print Abang ya. Tetangga presiden ya Bang. Iya sekedar itu aja kadang-kadang. Begitu juga orang misalnya kalau saya bikin ini dia disini. Enggak apa-apa juga. Bikin acara dia di Solo. Ya bikin apa lagi? Bikin masjid misalnya hibah di Solo. Pertanyaannya sekarang ada enggak? Sesuatu yang didapatkan oleh Solo. Dari negara yang sebenarnya Solo gak layak untuk dapat. Ada enggak? Saya tantang bestari baru sesuatu itu. Di Metro TV. Kalau Anda mau ngotot bilang bahwa di brand dapat privilege. Kasih tau satu saja. Proyek APBN. Atau yang diberikan oleh negara. Yang Solo gak pantas tuh dapat itu. Oh. Kalau kegiatan Piala Dunia. Maksudnya yang dipaksakan gitu Bang. Iya. Kegiatan Piala Dunia. Surabaya juga dapat. Kan enggak ada anak Pak Jokowi disitu. Daerah lain juga dapat. Enggak ada anak Pak Jokowi disana. JIS aja dapat Bang. JIS juga dapat. Iya kan. Jadi menurut saya. Kalau misalnya soal acara festival. Dari zaman Pak Jokowi sudah rajin bikin festival disitu. Iya. Kalau HIPMI bikin acara disana tuh mau disalahin apa? Kalau Mbak Susi Rizky mau bikin acara di Solo. Mau salahin siapa? Kongres orang-orang baik ini. Iya. Mau apa gitu. Maksudnya ada orang bikin acara di Solo. Terus semua kegiatan di Solo. Ah ini gara-gara anak Presiden kamu bikin acara disini. Saya udah cerita. Pak Jokowi jadi Presiden 2015. Saya saking senangnya saya beli tanah disitu. Menjelaskannya tuh enggak. Kenapa beli tanah? Iya beli tanah aja. Terus setelah kita beli tanah. Pas lagi nego-nego itu. Orang ngasih tau. Tetangganya Presiden. Agak-agak. Iya agak-agak juga. Jadi gitu aja. Jadi enggak ada alasan khusus. Nambah HPBD juga enggak. Tapi banyak orang yang akan seperti itu. Iya ya. Banyak orang yang seperti itu. Jadi enggak perlu misalnya ada menteri datang. Iya sebagian dari silaturahmi. Membina hubungan baik. Bagaimanapun tuh anak Presiden. Tapi kan privilege itu seperti tidak diakui dan denial Mas Gibran-nya dalam. Nah dalam konteks HPBN. Wajar Mas Gibran menolak itu. Dalam konteks HPBN. Wajar Mas Gibran. Karena kalau dihitung-hitung rata-rata misalnya. Dana pemerintah pusat yang didapatkan ketika zaman efek Rudy di atas 700 miliar. Pertahun. Selama masa Mas Gibran cuma 600 miliar. Pertahun. Jadi apa yang dihomongin Mas Gibran benar. Misalnya. Kan bisa juga efek Rudy dapat dana segitu besar 3 triliun lebih selama 5 tahun tuh. Mungkin gara-gara dia pernah jadi wakilnya Pak Jokowi. Ya privilege juga kan. Privilege juga. Jadi kita mau ngomong apa sih soal ini kecuali ada sesuatu yang tidak layak. Ini Solo gak layak dapat ini nih. Tapi dikasih juga. Nah misalnya begitu. Misal. Jalan tol Semarang Solo dibikin jauh. Itu proyek besar sekali tuh. Kalau mau dibilang ya. Itu proyek besar sekali. Tapi itu jauh sebelum zamannya 2009 kalau gak salah tuh. Dimulainya. Jadi sudah jauh. Tapi bukan di jamannya Gibran kan. Bukan di jamannya efek Rudy. Bukan di jamannya Pak Jokowi juga. Jadi menurut saya. Hal-hal yang seperti ini. Kalau kita mau mendiskreditkan hubungan yang given gak bisa. Kalau ada yang gak benar Gibran bisa telepon bapaknya gak? Bisa lah. Kalau ada yang ngadat-ngadat Gibran bisa telepon bapaknya ya bisa lah. Kalau ada yang gak beres di Solo bapaknya bisa telepon anaknya ya bisa lah. Masa tiba-tiba gara-gara bupati satu wali kota satu presiden terus mereka gak tegur-teguran kan gak mungkin juga. Termasuk kalau di debat kemarin Pak Mahfud agak mungkin dianggap gak enak gitu nyerang Mas Gibran karena Mas Gibran anak presiden ya bisa juga. Bisa juga. Iya maksud saya. Jadi kita itu harus menempahkan sesuatu tuh fair aja. Kecuali Anda bilang wah ini gak ada nih daerah lain dapat. Solo aja yang dapat nih. Tiba-tiba Solo dalam lima tahun jadi metropolitan. Daerah di sekitarnya Boyolali gak berkembang. Apalagi daerah Solo Raya itu gak berkembang. Karanganyar gak berkembang. Tapi kan yang lain juga gak berkembang. Wono Giri, Klaten, Karanganyar, Purwodadi. Ada jalan yang selama puluhan tahun gak baik-baik itu jalan di Purwodadi itu. Yang beresin Pak Jokowi. Jalan provinsi sebenarnya tapi yang beresin Pak Jokowi. Purwodadi ada anaknya Pak Jokowi gak disitu? Gak ada. Makanya saya cerita waktu di Metro TV itu sama Bestari Baru saya bilang. Anda bayangkan Gubernur Lampung diviralkan jalan jelek oleh orang. Mahasiswa dari Australia yang tinggal dari Australia memviralkan jalan jelek di Lampung. Dapat DAK dia 800 miliar abis itu. Ketawa-tawa lah Gubernur. Ketawa-ketawa Gubernur Lampung. Emang Gubernur Lampung ini anaknya presiden kan? Lu kata-katain aja gue bos. Emang itu anaknya presiden? Enggak. Itu yang saya bilang. Lampung harusnya gak dapat 800 miliar. Tapi karena diviralkan jalan jelek. Terus kemudian Gubernur di Bilang. Gak ada uang kita Pak. Jalan jelek itu benar. Tapi uang kita gak ada. Terus kata Pak Presiden kasih 800 miliar. Itu provinsi lain tuh pasti gigi jari. Itu pengen diviralkan jalan jelek di ini. Jadi ada hal-hal yang sifatnya bukan karena hubungan keluarga. Tapi karena memang ada kebutuhan untuk itu di sana. Gitu. Jadi buat saya sebagian besar tuduhan-tuduhan seperti ini gak pada tempatnya. Yang gak bisa kita bantah tuh mereka memang hubungannya ada hubungan bapak anak. Itu kita gak bisa bantah. Gitu aja menurut saya. Jadi fair aja. Tapi kecuali Anda bisa tunjukkan ada satu saja minimal. Solo harusnya gak dapat ini. Iya kan? Kalau dapat ini sebenarnya gak kelasnya Solo dapat ini. Nah itu baru. Dan kemarin itu Bang. Pas libat itu kami berdua ini. Mungkin di Indonesia ini. Cuma kami berdua nih host politik yang paling paham soal air dan sanitasi Bang. Karena kami diundang di acara air dan sanitasi ngehost sama Budi ini kan. Si Budi nanya kan. Apa? 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 Apa tuh? Air sanitasi. Apa? Water and sanitation. Cuma kami berdua yang pernah mungkin host politik yang pernah diundang. Betul. Disitulah kami mengeluarkan ini pertanyaan yang sangat cerdas Bang. Berapa jarak jamban ke ini Bang. Kesehat ke sumber air ini kan. Mungkin di antara omongan Mas Gibran. Cuma bagian itu yang kami gak setuju. Karena kami sudah berinteraksi dengan ahli-ahli jamban ini Bang. Kalau ditanya mungkin kami lebih cerdas untuk hal itu Bang. Tapi gak apa-apa juga. Misalnya gini. Banyak kemarin pertanyaan-pertanyaan itu bukan soal substansi menurut saya. Tapi terlalu teknis. Kayak ujian dokter. Ditanya misalnya soal ruang fiskal perkotaan. Saya bilang siapa yang bisa jawab? Mungkin Mas Ganjar bisa jawab. Karena kepala daerah. Karena kepala daerah. Iya mungkin juga belum tentu. Tapi mungkin ada peluang bisa jawab. Mas Anies mungkin bisa ini. Tapi yang tiga-tiga kemarin menurut saya itu berusaha menjawab. Bisa jawab atau gak itu berusaha lain. Tapi berusaha menjawab. Tapi jawaban C. Imin gak lebih baik. Jawaban Prof Mahfud juga gak lebih baik. Karena pertanyaan terlalu teknis. Kalau karbon capture ini terlalu teknis gak? Karbon capture juga sebenarnya teknis. Tapi kan sebenarnya Prof Mahfud bisa nanya karbon capture itu apa. Kalau emang gak kayak pecah Imin aja gitu Bang. Iya karbon capture itu apa. Karbon storage itu apa. Terus akhirnya setelah istirahat. Terus kemudian dia ingat. Ini food estate ini mempengaruhi karbon capture. Udah briefing ini Bang. Padahal salah juga. Karbon capture itu teknologi. Itu tangkap emisi karbon di udara. Ditaruh di bawah batu, di bawah laut, atau di bawah tanah gitu. Untuk disimpan. Kalau itu pun udah dijawab. Salah juga. Mungkin ada pertanyaan lanjutan Bang. Ini kuotanya berapa giga ini. Ada storage soalnya. Bahkan ini soal. Coba gini. Coba bayangin. Hal-hal yang keliru dari Prof Mahfud. Hal-hal yang tendensius dari Caimin. Kita gak ada mempersoalkan. Gak ada kita angkat loh. Kita angkat ini gara-gara Gibran dituding-tuding terus. Begitu dituding gak etis. Saya angkat ini soal Caimin. Bilang si Gibran misalnya. Gak paham data. Saya angkat ini soal Prof Mahfud. Gak paham soal karbon capture. Gitu. Jadi. Kita gak mempersoalkan itu. Karena kita tahu. Ini bukan debat calon dokter. Ini debat calon pemimpin. Yang berusaha memahami seluruh hal. Hajat hidup orang banyak. Dengan perspektif mereka. Yang belum tentu mereka ahli dalam bidang itu. Jadi ini udah berusaha menjawab aja. Mereka sudah berusaha menjawab. Sudah berusaha menjawab. Pertanyaan-pertanyaan dari dokter. Yang seolah-olah ini lagi ujian tesis doktoral juga. Untuk itu. Tapi gak apa-apa. Harusnya. Soal pendalaman itu. Polisinya gimana sih. Negara melihatnya seperti apa sih. Berarti abang. Setuju dong. Mas Ganjar tadi muncul artikel di Detikom. Yang kurang lebih mengkritik juga. Format debat ini. Kembali dipertanyakan lagi bang. Kenapa harus kaku sekali. Satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Harusnya memang basenya on waktu aja. Sehingga. Ya lima menit silahkan aja. Gini. Yang paling rewel soal aturan debat itu. Pasangan 01, 02. Eh 03. Kita tuh gak pernah rewel. Soal aturan debat. Iya. Masa bang. Gak ada. Apa yang kita rewelkan. Katanya abang yang minta. Apa debat jawab presiden gak ada. Gak ada. Gak ada. Kan justru yang memasangkan. Ingin ada asbabun nuzul. Itu kan kalian yang kasih tau juga. Asbabun nuzul ini. Supaya berpasangan ada di panggung ini kan. Pasangan 01. Biar nanti kalau. Gibran. Underperform. Pas debat. Kemudian Prabowo nya emosi. Dan naik ke panggung. Buat melakukan hal yang gak enggak. Ini kan trikotor dari pihak 01. Kayak gitu. Itu asbabun nuzulnya kan begitu. Bukan kami yang ngomong. Kami ini aja bang. Yang paling rewel soal aturan ini. Mereka. 03 tiba-tiba minta begini. Kita tuh ikut aja. Bahwa kita sumbang saran. Salah satu sumbang saran kita waktu itu adalah. Ya. Dari tim pakar kita. Bagaimana kalau tek-tokan tanya jawabnya dengan para pakar aja. Pakar menguliti visi misi kita. Ditanya se-detail-detailnya gak apa-apa. Tapi bukan debat antar. Kandidat. Bukan kandidat yang saling serang-menyerang. Usulan kita. Begitu usulan gak diterima kita juga gak apa-apa. Ya. Kenapa harus dirungsing-rungsing kan gitu. Harusnya. Kalian juga banyak protes juga kita diam-diam aja kok. Gak ada spin-spin isu apa-apa. Ya. Yang minta berpasangan hadir di acara debat itu juga pihak lain. Kita gak pernah ribut kok. Kita ributkan kita angkat itu kebenarannya. Karena dituduh kita yang mengusulkan. Sementara bukan kita yang mengusulkan gitu. Tujuannya jelek kok. Buah bikin kalau kira-kira gibra underperform nanti Pak Prabowo emosi naik ke panggung gitu. Tiba-tiba gebrak-gebrak meja itu kan. Imajinasi liar itu Bang orang-orang Bang. Maksudnya jelek yang kayak gitu terus membunuh. Yang ini mungkin Abang juga perlu ini ya. Perlu tanggapi juga nih. Ini ada artikel. Malah kita pula yang kenal. Iya. Dari sini pula. Malah kita hanya menyampaikan aja imajinasi liar orang nih ya. Ini Bang ini yang perlu ditanggapi juga nih Bang. Ya imajinasi mereka tuh bisa bagian dari strategi itu. Rencana mereka itu. Iya. Kita pun dimanfaatkan ini ya. Ini ada headline dari Koran Tempung hari ini nih Bang. Judulnya perlu tak perlu tambahan BLT menjelang pemilu. Perpanjangan BLT El Nino itu berbau politis diduga. Pemerintah harus memastikan program ini tidak menguntungkan pasangan tertentu. Rencana pemerintah menambah BLT El Nino menuai pro kontra. Meski bisa jadi solusi jangka pendek untuk menjaga daya beli program. Eh daya beli program ini dinilai sejumlah pihak berbau politis. Terutama menjelang pemilu Februari mendatang. Nah ini hal yang paling karen dan lagi berlangsung. Abang gimana tanggapan Bang? BLT El Nino tuh siapa penyelenggaranya? Bulok. Badan Pangan. Badan Pangan. Badan Pangan. Badan Pangan pro Prabowo apa gak? Ada gak dia statement atau ada gak dia disukan pro Prabowo? Bisa gak dia nempel-nempel itu dikasih stiker Prabowo? Dia pro Jokowi sih. Tegalurus Jokowi. Iya maksud saya begini. Kan gini kecuali dikasih ke kementerian yang ada partainya misalnya. Ya. Dikasih ke Kemensos berarti pro Ganjar. Iya. Dikasih ke kementerian desa berarti pro. Pro Imin. Dikasih ke Menko Perekonomian berarti pro Prabowo. Ini badan Pangan. Yang selama ini jauh dari afiliasi politik apapun. Ini upaya presiden untuk memastikan ini berjalan dengan baik dan netral. Emang sumbangan itu bisa ditempel di stiker kan gak bisa. Bisa dikasih branding kan gak bisa. Apalagi yang sifatnya transfer langsung. Bantuan ini kan ada sebelumnya dan ini sudah direncanakan jauh-jauh hari juga. Kebantuan Elino ini. Iya kan. Jadi menurut saya kalau masyarakat dibantu jangan curiga macam-macam. Waktu zaman covid aja itu media-media itu dibantu juga ada bantuan covidnya kok. Iya dana PEN. Iya dana pemulihan ekonomi. Dikasih juga ke media tuh. Kita gak dapet sih bang. Sosial-sosial justice warrior itu yang punya media. Yang punya apa dapat juga dana PEN kok. Emang itu disuruh untuk pro pemerintah habis itu kan enggak. Emang diinjek-injek mereka untuk pro pemerintah kan enggak juga. Jadi jangan curigaan kebanyakan. Emang ya misalnya media itu emang tempo gak dapet dana PEN. Untuk bantuan untuk gaji-gaji orang dan segala macam. Bantuan untuk wartawan jurnal. Emang gak dapet waktu itu. Emang dipaksa enggak pro pemerintah. Kalau totpolot itu dapet DA bang. Bukan dana PEN. Dana abang-abang ini. Sama sosialisasi empat pilar. Kalian aja gak ada dapet dana PEN. Enggak segitunya mencurigai pemerintah. Ini yang dapet dana PEN. Curiganya sama pemerintah macam-macam. Itu pun gak ada apa-apain sama pemerintah. Kalian aja yang pernah dapet bantuan pemerintah. Enggak ada disuruh-suruh pilih-pilih. Ini. Terus gimana tuh segitu banyak orang tuh. Yang dapet dengan besaran yang gak seberapa itu mau disuruh pilih-pilih. Kan gak gitu juga. Kecurigaan tuh harus beralasan juga. Kalau sekarang ini buat orang yang apa ya. Suasana hatinya gak baik apapun dicurigain. Kebayang gak kemarin Gibran ada mikrofon tiga dipersoalkan sama Rai Suryo. Padahal tiga-tiganya pakai kayak gitu coba. Tapi dengan percaya diri dia posting. Ini pasti ada. Ada apa? Ada konspirasi. Ada konspirasi nih. Gibran punya receiver dua disini. Kan receiver mikrofon dua. Dianggap itu apa? Dianggap chip ditanam di pantat. Kan ****** ampun gitu. Mau ngapain sih? Chip artificial intelligence ditaram di pantat katanya. Bang itu penyelenggaranya leader producer namanya Pak Idam Bang. Kauan kita ini di detik ini kan. Katanya syaklah gue udah bener-bener itu buat pick up katanya gitu Bang. Kita pun juga kalau acara di detik juga banyak di pantat kita Bang. Itu Pak Idam punya standar itu. Pak Idam itu kerjaan Bang. Itu kan udah jadi orang yang punya gangguan suasana hati ini emang udah mikirnya udah enggak enggak. Termasuk juga soal bantuan. Bantuan ini buat masyarakat kok. Enggak bisa dikasih stiker, enggak bisa dikasih label, enggak bisa di branding kok bantuannya. Emang terus abis di transfer terus dibilang ada quote di ini ya, di pesan transfernya. Tolong pilih ini ya. Kan kayak gitu. Transfernya dari mana? Apalagi kalau bantuannya misalnya, kalau bantuannya uangnya langsung dari menteri yang keuangan misalnya. Atau kalau dalam bantuan berupa barang, kalau ada itu kebongkar enggak kira-kira kalau di branding? Pasti kebongkar lah. Dan setiap hal-hal yang kebongkar, yang norak-norak kayak gitu merugikan siapa? Merugikan pasangan Prabowo Gibran. Karena tertuduh Prabowo. Jadi ngapain kita melakukan sesuatu yang membuat kita akhirnya jadi blunder? Kita jadi tertuduh kok. Jadi mikirnya enggak usah kejauhan. Mikirnya enggak usah kejauhan yang kayak gitu-gitu. Media-media ini dapat dana pen juga enggak ada disuruh dukung merintah gitu. Kalau munca saja enggak ada dukung-dukungan. Di sini datang bapak-bapak ditimpe pula. Jadi konspirasinya udah terlalu banyak menurut saya gini. Tapi kalau misalnya apa ya, yang kayak gini-gini enggak kita lawan. Enggak diluruskan akhirnya dianggap kebenaran. Itu sampai itu mungkin lebih dari 10 orang. Pendukung Pak Jokowi yang sekarang mendukung Pak Prabowo yang kirim foto Gibran dari belakang itu. Seolah-olah ada chip ditaruh di pantat itu. Untuk artificial intelligence. Ini katanya teman saya artificial. Kalau yang ke begini-begini kita layani kita yang gila. Bukan mereka yang gila. Lebih baik enggak usah dilayani biar aja mereka yang gila gitu. Citat ini bang. Senang banget sama si Adil nih. Karena kalau yang begini-begini kita layani kita yang gila. Itu sekarang banyak capture-an dikirim ke saya. Undang Hasan Nasbi itu ke grup kita biar diuji dia cernas apa enggak. Itu saya bilang, ngapain saya layani orang-orang ini? Kenal juga enggak? Kalau mau menguji bikin forum saya datang. Di markas Anies boleh, di markas Ganjar juga boleh. Saya datang sendiri. Ini tantangan nih bang. Silahkan ya. Sudah dua kali saya bilang kayak gitu. Tapi kalau di grup ngapain? Kita kan bertemu dengan hantu, bertemu dengan siapa di grup itu. Kalau di markas PSI kan menggarami air laut. Abang kan berda'wah aja kan. Kalau di markas PSI sudah beriman semua. Oh bang, satu bang yang juga ini ekses dari debat kemarin. Ini soal kebun binatang, kebun binatang ini. Istilah yang sebenarnya dalam istilah perpajakan dan ekonomi itu. Sering dipakai. Iya, itu lumrah lah bang. Soal berburu di kebun binatang. Itu istilah saya sering banget dengar Pak CT kasih analogi seperti itu soal pajak. Nah ini kemarin kan Mas Anies didesak Anies yang ada di Pontianak. Bahkan beliau juga meng-highlight soal kebun binatang ini. Dia mengatakan bahwa, kalau tidak salah nanti kita cari ya sambil gue cari. Saya, kita gak akan bilang pembayar pajak itu binatang. Wah gitu Mas Anies kasih. Mas Anies lagi kampanye kan. Jadi apapun mau dipakai untuk mendiskreditkan orang. Mas Anies boleh membecandain soal tahiyat. Dua jari, Ustaz Abdul Somad. Boleh membecandain soal. Sekarang di kantor-kantor gak ada lagi yang berani baca amin. Habis baca al-fatihah. Mereka boleh, tapi Pak Zulkifli Hasan gak boleh. Kalau Pak Zulkifli Hasan dianggap penisaan agama. Kalau Anies dengan Ustaz Hadi Hidayat dan Ustaz Abdul Somad boleh. Nah ini lagi nama juga lagi kampanye. Jadi menurut saya ketika istilah-istilah itu lumrah dipegang oleh orang pajak. Orang-orang dirjen pajak sering pakai itu. Orang-orang kementerian keuangan sering pakai itu. Mas Gibran hanya mengulang apa yang sudah menjadi template dan biasa disampaikan istilah-istilah teknis dari orang-orang perpajakan. Dia mau spin seperti itu. Kan bukan Mas Gibran orang yang pertama kali mengucapkan itu. Istilah ini sudah diterima secara umum. Sudah dipakai secara umum. Tapi Anies Baswedan harus dipahami sekarang dia lagi kampanye. Kalau orang lagi kampanye itu yang di dia aja yang benar. Orang lain harus dicari salahnya. Apalagi kalau udah capek kampanye hasil survei gak naik-naik. Jadi harus dicari nih. Orang ini salahnya. Salahnya apa? Penggambaran paling pas itu adalah soal tahiyat dan baca amin itu. Kalau Mas Anies boleh bercandain itu tapi Pak Zulkifli Hasan gak boleh bercandain itu. Gitu. Mas Anies aja sering bercanda. Nun mati ketemu lam. Ininya apa? Sama Cahimin. Nun mati ketemu lam gimana? Hukumnya apa? Katanya ke Cahimin. Anies Baswedan ada videonya. Cahimin kalau nun mati. Ini dahulu membaca Al-Quran nih. Lu ngerti gak? Kesini aja ngomongin. Iya makanya. Abang butuh waktu ya. Nun mati ketemu lam gimana? Cahimin ketemu alif. Nun mati ketemu alif. Hukumnya apa? Terus Cahimin menjawab. Salah kata Anies. Kalau nun mati ketemu sama alif. Ya alifnya kaget lah. Yang udah mati kok ketemu. Gak ngerti dia. Kurang begitu saat nyambut. Jadi ada dalam pembacaan Al-Quran tuh ada hukum-hukumnya. Ikfah, izhar, inggambi guna, inggambi liguna. Macem-macem. Oke oke. Nah nun mati. Kalau ketemu. Kalau ketemu uruf tertentu tuh ada hukumnya. Membacanya didengungkan. Atau ditahan. Ini cara melafalkan. Oh gitu ya. Tapi Anies kontennya bicara. Nah nun mati ketemu lam. Hukumnya apa? Bisa dianggap penistaan. Enggak sebenarnya. Tapi kalau itu disampaikan oleh Zulkifli Hasan. Dianggap penistaan. Dianggap penistaan. Ini orang kalah emang begitu. Perlu penjelasan lagi Budi. Enggak, udah tau. Tadi. Itu disensor ya. Gua ngering. Berarti. Gak apa-apa. Nani nu. Tiga nya. Oh ada. Ada alerikatnya. Nani nu itu non hidup. Kalau nun mati itu. Oh tapi ada istilah non hidup juga. Ada. Ada. Kalau nun mati ketemu lam. Atau ketemu alif. Alifnya kaget. Kalau kata Mas Anies. Aduh. Ini lu pilih lah Capres yang ada program TPA ya. Cepat buat lu tuh. Tapi kalau itu disampaikan oleh orang lain. Jadi penistaan. Ini nama juga lagi kampanye. Nah kita yang sekarang sudah leading. Gak mau tuh cari-cari kesalahan orang memang. Kita mau fokus untuk menambah sedikit lagi suara. Supaya bisa menang satu putaran. Mereka juga pengen satu putaran. Tapi yang ditambah gak sedikit banyak. Gitu. Nambah banyak ini karena dirasa capek. Jadi kerjanya negradasi orang aja dulu. Apa hukumnya non mati ketemu. Gak tahu dah. Gue udah kalah disitu nih. Tolong. Bang ini ada salah. Ini gue sebelum gini ya. Sekuler. Basisnya Twitter dulu nih. Wah ini menarik Twitter. Karena gue sekarang. Ini abang ini kira siswa Abdul Somat ya. Kita tanya-tanya. Wah gue sekarang ini jadi juru bicara. Untuk Datu Araju Ange di Twitter. Soal Alpar. Pasti selalu orang mention gue. Kemarin itu Aco ya. Aco. Ini Bang Aco ya. Aco dia ngeri tweet abis itu. Nah ini tweet terakhir. Bukan terakhir sih. Ini tanggal 26. Sekarang tanggal 27 kemarin. Dari Bang Hasan nih. Saya masih sabar menunggu poster kubu Mas Anies dan Mas Gajar. Melawan ketakutan mereka untuk rilis survei. Hari ini udah gak jaman takut-takut kan. Emangnya jaman orba. Takut rilis survei. He 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 he. Nah ini maksudnya apa nih Bang? Apa konteksnya tweet abang ini nih apa nih? Walaupun rame ya. Tapi saya perlu tanya konteksnya nih tweet abangnya. Ya karena mereka juga punya survei kan sebenarnya. Enggak makanya konteksnya. Mereka punya survei juga kan. Yang dulu mereka rajin tiap minggu mereka publikasi. Oh ini survei tahlilan abang ini masih teori tahlilan survei ini. Sekarang kenapa ini? Dulu ketika hasil survei itu gak berbeda dari bulan ke bulan. Mereka rilis tiap minggu. Mereka glorifikasi tiap minggu. Sekarang ketika setiap minggu itu survei bisa berubah. Enggak pernah rilis mereka. Oh iya. Kan teman emas Anis ada kedai kopi. Teman kalian juga kan. Ada polster kedai kopi. Itu acara adu perspektif pertama itu. Aku rasa gak ada. Apa tau gak? Acara adu perspektif pertama itu Asa Nasbi versus Hendri Satria. Ada tiga orang. Ada dua orang Whatsapp gue kawannya beli apa? Dit udah ditudah. Kenapa lo jadi perut-perut gue? Nah ada mungkin ada Kherul Umam. Nah disini kan ada. Umam dimana Prof Umam? Iya. Taruh lah mungkin ada cendung kesana lah. Masa gak survei? Kalau mas Ganjar, mas Ganjar sih. Kan ada teman saya ada Yunarto. Yunarto udah mundur dari Medsos bang. Kan mundur dari Medsos. Dari Polster kan enggak. Ada senior saya, Seiful Mujani. Kaipung. Iya. Keluarin dong. Masa takut sama klien? Survei Bambang Bacul, baten tuh. Jokowi profile rating 82 persen. Sebenarnya saya tuh agak gatel loh. Saya agak gatel untuk rilis. Tapi kan kita tiga tahun gak rilis. Karena data didedikasikan buat klien. Tiba-tiba rilis justru kita yang ngerusak. Image orang soal Polster. Meskipun klien itu setuju untuk dirilis. Klien gak masalah. Yang angkanya bagus. Nah bang bang. Yang angkanya bagus. Kita rilis bagus-bagusnya. Cuman saya udah bilang. Marwah profesionalitas harus dijaga. Tiga tahun kita gak rilis. Tiba-tiba kita rilis begini. Pandangan orang ini sengaja menduga bentuk opini nih. Buat-buat bukan buat menyampaikan data yang benar nih. Jadi kita mau jaga itu. Karena proses yang kita jaga itu. Kita justru mendorong teman-teman yang biasa rilis. Rilislah terus. Jangan tiba-tiba biasa rilis. Kemudian sekarang gak rilis. Gitu. Bang. Ini statementnya Bapak Pak Jul bilang gini bang. Ini kenapa orang rilis survei? Iya biar masyarakat tahu. Kata Mas Putut kan. Oh sebaik itukah dikau. Membayar survei semahal itu. Gak iya. Maksud saya gini. Kalau orang sudah dari awal sampai akhir dia rilis terus. Harusnya rilis aja terus. Jangan tiba-tiba stop. Orang kayak saya gak pernah rilis. Yaudah jangan tiba-tiba rilis menjelang akhir-akhir. Untuk menjaga kredibilitas. Untuk menjaga kredibilitas ini. Makanya saya dorong terus burhan lu dulu kan rilis survei rilis aja terus sampai akhir. Hanta Yuda rilis survei dari terus rilis sampai akhir. Ketua Persepi ini kemana bang sekarang udah gak pernah nonggol nih. Hari ini kan rilis nih CSIS. CSIS ya. CSIS. Kalau CSIS kan memang surveinya gak banyak gak sering. Karena mereka benar-benar biaya sendiri. Kalau biaya sendiri itu gak mungkin sering-sering. Abang tahu persis itu ya. Iya itu gue saya tahu persis itu. Biasa diri ini gak mungkin sering-sering. Gak mungkin sering-sering. Jadi rilisnya juga gak mungkin sering-sering. Tapi teman-teman yang sudah terbiasa rilis 3 tahun terakhir rilis aja terus. Karena saya juga mau menjaga saya gak pernah rilis jadi saya tidak akan rilis sampai akhir. Walaupun kita tahu sama tahu kita tiap bulan punya data survei gitu. Cuman intip-intipan aja telepon-telpon aja intip-intipin datanya berapa gitu. Cuman data kita gak dirilis bedanya itu aja. Karena kalau kita dirilis gempar dunia nih. Hah? Gempar dunia nih kalau kita rilis gitu. Bedanya sama agama bedanya? Bedanya gak banyak cuman gempar aja. Kalau kita udah ikut rilis kan berarti memperkuat. mengkonfirmasi apa yang sudah ada selama ini kan gitu. Data-data yang dirilis selama ini. Ini berhubungan dengan statement abang di awal tadi. 99 persen abang yakin bahwa satu putaran. Iya. Tapi itu udah turun atau naik dari keyakinan abang sebelumnya itu? Lo keyakinan sebelumnya cuman 75 persen. Oh naik. Konversi Jokowi bang? Konversi pemilih Jokowi udah berapa persen? Udah mau selesai nih. Udah selesai sih menurut saya ini. Masih ada yang tersisa di Mas Ganjar ya? Dan Mas Anies. Kayaknya suara Mas Ganjar sekarang udah sebesar suara PDIP. Masa kuah-kuahnya gak ada bang? Residu-residu. Kuah-kuahnya bang? Kuah-kuah Jokowi itu bang? Kuah Jokowi ini kan gak ada? Ya menurut saya begitu ya. Faktanya emang begitu gimana? Itu masa kampung gue tuh, Din. Kuah-kuahnya aja yang tersisa. Lo masih gak iklan apa ya? Jarum coklat apa-apa ya? Ke rumah makan padang, kuahnya aja. Kuah-kuah. Kuah-kuah pake nasi ini loh bang. Jadi kuah pake nasi. Nasi bodom abang tau nasi bodom. Tau nasi bodom. Dia gak ngerti lucunya dimana itu bang. Dia ulang lagi, dia ulang lagi. Padahal itu lucu banget. Di kalangan santri itu lucu banget. Diulang lagi sama bodi itu 10 kali itu bang. Makin dia tonton makin dia gak paham. Ya memang ini cuma buat yang paham-paham. Kalau ada hakannya, semua peperangan kita harus menangkan. Ini memang cuma yang buat paham-paham. Jadi kira-kira maksud saya itu seperti itu. Jadi kalau kalian selama ini rajin rilis survei, kenapa tiba-tiba berhenti? Orang kan bilang kalian takut ditekan sama klien. Atau kenapa? Makanya saya menghargai orang-orang seperti Buruhan yang dari awal sampai akhir dia rilis aja terus. Hanta Yuda dari awal rilis aja terus. SMA sih gak rilis lagi bang ya? Gak rilis lagi. Kan kita kangen juga lama-lama. Rindu juga kita lama-lama. Lagi liburan kali bang Prof Ipung bang. Rindu juga. Biasa tiap 2 minggu rilis kok. Iya bener. Tiap minggu rilis. Bener juga ya. Rindu juga kita. Aduh. Bang. Dimusiin Ciputat nih gue ninter lagi nih. Bang ini ada penonton setia Hasan Asbi bang. Mikrofon namanya Sonitan. Karena mikrofon Hasan Asbi itu bukannya buat caleg aja biasanya kan. Iya. Buat warga agak kurang kan. Betul. Masa dari sini dia datang. Beliau nanti bisa cerita dia punya rumus. Kalau ada orang nada agak tinggi dikirim lah link mikrofon ini. Terutama edisi apa istilah ini bang. Padikapas apa? Padihampa. Padihampa ini. Padihampa itu jadi manifesto bang. Buat beliau. Artifis gue yang dong bret. Apa Soni coba kasih dulu pertanyaan untuk ini. Maju maju maju. Iya maju maju maju. Ini emang terbatas ya namanya juga skala. Ini sini nih biar kayak desakan nih Sandra duduk sini. Iya kan. Cicar ganjar. Cicar ganjar. Senang juga bisa satu panggung dengan bang Hasan jadi ya. Oke kalau kita lihat debat ini pasti ada pengaruh sebenarnya. Tapi mungkin gak besar ya bang. Padahal ini debat capres-capres ini masih ada tiga kali ya. Kalau elektabilitas gak terlalu pengaruh banyak yang terpengaruh banyak justru sportivitas. Karena banyak orang mengomentari capres yang hasil debat itu gak proporsional udah. Nah saya pengen tau tuh gini. Kalau misalnya dilihat segmen market Gen Z ya. Pengaruh gak sih buat mereka debat-debat capres ini? Kalau kita lihat orang-orang yang awalnya tidak suka dengan kandidat tertentu. Walaupun kandidat tertentu itu penampilannya bagus di debat. Dia tetap gak suka. Kalau kita lihat dia sudah mendukung capres tertentu atau capres tertentu. Meskipun misalnya performanya gak gitu bagus. Mereka juga tetap dukung. Nah tapi saya gak bilang bahwa ini gak ada pengaruhnya sama sekali. Ada pengaruhnya cuman mungkin terbatas sekali. Mungkin kita bicara sekitar 2 persen 3 persen orang. Tapi kalau kita mau bicara soal satu putaran atau enggak ini berpengaruh. Ini bisa kalau mereka beralih bisa bikin satu putaran. Kalau mereka beralih sebaliknya bisa bikin gak jadi satu putaran. Yang 2 persen 3 persen ini bisa berpengaruh untuk itu. Tapi kalau untuk siapa yang unggul ranking 1, ranking 2, ranking 3 ini kayaknya gak berpengaruh. Kayaknya gak berpengaruh banyak. Karena 3 persen itu ditimpakan 1 persen kemanapun gak mempengaruhi ranking. Ya rankingnya tidak terpengaruh. Jadi menurut saya kalau kita mau satu putaran maka performa debat kita itu kemudian dapat support dari publik. Misalnya Prabowo Gibran dapat support dari publik, 3 persen ini menentukan untuk satu putaran. Tapi kalau untuk ranking kayaknya gak tidak menentukan. Jadi gitu. Orang mungkin ada yang bilang 11 persen berpengaruh. Ya oke lah itu data mereka. Tapi data kita kelihatannya ya 5 persen itu udah paling tinggi. Orang terpengaruh dengan debat. Nah survei tahun 2019 sebelum debat dengan setelah debat terakhir itu nyaris gak berbeda angka surveinya. Naik sekitar 2 persen tapi ya segitu. Ya kan artinya gak banyak yang pindah. Di dua arahnya gak banyak yang pindah gitu. Jadi hasil akhirnya ya mungkin selisihnya hanya sekitar 2 persen. Nah hari ini menurut saya walaupun kemarin orang terkesima dengan debatnya Gibran. Iya kan dengan penampilan Gibran yang bagus tapi gak bisa tuh 10 persen pindah jadi tambahan tuh saya gak yakin. Tapi kalau ada tambahan 2 persen 3 persen masih masuk akal. Karena mungkin memang segitu orang yang bisa berpindah gitu gara-gara debat. Terus bagaimana dengan Gen Z? Pertama saya gak yakin mereka nonton debat. Gak yakin. Gitu tapi kalau potongan-potongan mungkin. Tapi kalau misalnya nonton secara keseluruhan. Saya gak yakin. Karena orang-orang kayak kita aja gak semua nonton secara keseluruhan. Yang kedua belum tentu mereka bisa menikmati dan mengerti topik apa yang sedang diperdebatkan. Karena mungkin gak relate sama keseharian mereka. Lagi ngomongin apa sih ini? Mungkin 15 menit pertama 20 menit pertama mereka sudah ngantuk. Sama kayak kita juga. Kita gak semuanya ngerti juga dengan topik debat yang kemarin itu. Misalnya topik yang pertama juga saya gak seluruhnya ngerti. Yang kita sudah hari-hari dalam gurusan politik aja gak seluruhnya ngerti. Topik debat kedua saya juga lumayan banyak yang saya gak ngerti. Ya dari pertanyaan-pertanyaan yang dari panelis itu lumayan banyak juga yang saya tidak mengerti. Nah apalagi misalnya orang yang hari-harinya agak jauh dari sektor pemerintahan. Dan gak banyak kan orang yang sebenarnya ngerti sektor pemerintahan ini kan gak banyak. Orang-orang yang sebagian besar yang hari-harinya agak jauh dari sektor pemerintahan kalian. Iya saya gak ngerti mereka ngomong apa. Jadi mau benar mau salah gak mempengaruhi pilihan saya. Karena buat dia perdebatan-perdebatan soal capres-cawapres ini sudah berlangsung jauh. Sudah berlangsung dua tahun sebelumnya. Dan mungkin buat mereka hari ini sudah selesai perdebatan dalam kepala mereka. Dia sudah menentukan pilihan saya ini. Mau apapun hasil debatnya pilihan saya ini. Jadi kita nanti mungkin hanya bicara sekitar 3 persen orang yang masih bisa. Kalau optimis-optimis 5 persen deh. Kalau ada margin of error kan. 5 persen deh orang yang masih mungkin berubah pilihan gara-gara debat ini. Oke. Nah ada satu yang Bang Hasan bicarakan di Kopi Pagi kalau gak salah ya. Soal kalau Genji pada hari H-nya 14 Februari itu. Atau para pendukung capres 02 ini berangkat liburan. Seberapa besar dampak itu? Ya kalau misalnya yang liburan itu 3 persen aja yang liburan itu sudah mempengaruhi. Mempengaruhi satu putaran atau enggak? Iya. Apalagi 5 persen yang liburan itu sudah mempengaruhi. Jadi saya gak tahu seberapa besar itu. Misalnya. Atau tingkat partisipasi di bawah 80 persen itu sudah mengubah prediksi survei saya yakin. Misalnya partisipasi cuma 70 persen. Prediksi survei itu pasti buyar. Karena ada orang yang blocking. Blocking voters itu ada. Jadi pemilih-militan itu ada yang kira-kira mereka mungkin hari ini 25 persen misalnya. Tapi kalau partisipasi itu cuma 70 persen. Dia datang 25 persen, 25 persennya ke TPS. Ya dia bisa jadi nomor 2. Jadi menurut saya matematikanya itu memang sangat terpengaruh kepada tingkat partisipasi. Dan ada kecuali gak ada yang militan-militan amat. Jadi semuanya rata nih. Tingkat militansinya rata semua. Jadi mau partisipasi 50 persen pun kira-kira akan rata juga orang yang datang ke TPS-nya. Tapi kalau sekarang saya melihat pasangan 01 militansinya jauh lebih kuat. Kohesi sesama mereka jauh lebih kuat. Jadi mereka menurut saya akan datang seluruhnya ke TPS. Jadi teori ya Bang soal partisipasi rendah dan Mas Anies akan menang pemilu itu masih berlaku sampai hari ini Bang. Kalau partisipasi 50 persen ya menang pemilu dia. Partisipasi 60 persen nomor 2 dia. 70 persen masih nomor 2. Tapi kalau partisipasi 80 persen ya bersaing lah dia sama Ganjar memperebutkan nomor 2 atau nomor 3. Jadi gitu. Jadi apa ya. Ini kan bolanya semestanya cuma 100 persen. Ketika itu dipotong 20 persen gak datang ke TPS. Yang 25 persen tadi itu kan dari 100 persen. Tapi yang 25 persen ini datang ke TPS dia 25 per 80 loh. Bukan 25 per 100. 25 per 80 angkanya berapa? Sudah hampir 30 persen atau lebih dari 30 persen itu? Gitu. Surat ERO PDI udah tau Bang? Gak tau itu apa itu? Jadi caleg yang suaranya lebih besar daripada suara Ganjar Ridapil itu. Itu bisa diancam untuk tidak dilentik Bang. Jadi tadi info dari Mbak Unilubis A0 ini ya. Sudah dikonfirmasi ke Mas Ganjar. Tadi ditunjukin ya. Buat sampai ke kita. Baru tau saya belum tahu. Surat Edaran dari Sekjen PDI Perjuangan. Bahwa diminta pertama untuk memenangkan Mas Ganjar all out itu pasti lah ya normal. Yang kedua suara caleg tidak boleh. Eh gimana nih suara capres ya. Tidak boleh lebih kecil daripada suara perolehan suara caleg di dapilnya. Kalau tidak maka ada kemungkinan ancaman untuk tidak dilantik. Harus linier katanya. Ya ini ya mungkin untuk menambah semangat oke ya. Jadi gini berarti ada kekhawatiran nanti secara total suara Mas Ganjar dibuat suara PDIP. Kalau edarannya seperti ini. Jadi tentu gak enak untuk dilihat itu. Misalnya suara PDIP 22% atau 20% suara Mas Ganjar 18%. Tentu gak enak sebagai sebuah partai tampilannya begitu mungkin mereka gak enak. Makanya kemudian dikasih. Ya menurut saya satu-satunya alasan kenapa ini keluar adalah berpikir khawatir. Bahwa suara Mas Ganjar akan dibuat suara PDIP. Nah kan suara caleg apa segala macam itu. Nah tapi konsekuensi berikutnya saya gak tahu detailnya gimana ya. Kalau misalnya kalau ada kejadian begitu terus calegnya gak dilantik. Terus yang dilantik siapa? Misalnya kejadian seperti itu. Ya kan? Terus dapat jatah kursi satu atau dua atau tiga. Terus calegnya gak dilantik. Yang dilantik siapa? Yang lebih sedikit daripada suara Mas Ganjar. Ya kan artinya gak ada penghargaan buat suara terbanyak jadinya. Saya gak tahu apakah itu bertabrakan dengan undang-undang atau enggak. Gitu. Kan ada aturannya undang yang juga gak bisa dilewati kan kayak gitu. Saya jadi saya belum baca nih terus sekarang saya belum baca. Tapi kalau misalnya aturannya seperti itu maka dia akan nambah masalah di internalnya dia sendiri gitu. Bikin bana sendiri. Iya akan ada masalah di ini. Ini model lain dari kasus harus 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 iku nanti ini gitu. Iya kan model lain dari kasus harus harus iku ini. Kalau memang kayak begitu. Jadi agak-agak ini nih. Jadi kalau itu saya sih belum paham ya. Tapi kalau misalnya yang pertama mungkin khawatirannya gara-gara itu. Tapi yang berikutnya mungkin agak rumit tuh. Jadi saya agak-agak susah itu membayangkan. Jadi yang dilantik siapa? Kalau dilantik yang lebih sedikit suaranya bertabrakan enggak dengan undang-undang? Iya betul. Bertabrakan enggak dengan undang. Kalau misalnya undang-undangnya mau coba misalnya di otak-atik kan ya itu nanti kasusnya Harun Masiku lagi kan. Asal-masalnya kayak gitu tuh. Abang ini coba cari analogi yang lebih aman gitu. Nah kan kasusnya kayak gitu. Jadi ada orang yang nomor dua yang namanya Aprilia enggak dilantik. Dicari ya Harun Masiku. Yang suaranya jauh di bawah. Yang mau dilantik. Kan caleg nomor satunya meninggal. Iya kan. Caleg nomor dua yang suara terbanyak namanya Aprilia. Tapi enggak mau Aprilia ini dilantik. Yang mau dilantik Harun Masiku yang jauh lebih di bawah. Jadi kasus jadinya kan begitu. Nah ini kan kejadiannya akan sama. Orang yang suaranya tinggi enggak jadi dilantik. Yang misalnya misalnya saya enggak tahu nih. Suara yang lebih kecil dari suara capres yang mau dilantik. Iya masalah lagi dong nanti. Oke. Masalah lagi dong nanti. Pasohnya Anda terlibat dalam percakapan ini loh ya. Masalah lagi dong nanti. Oke terima kasih Bang Asan Aswi. Sampai jumpa lagi di Microphone TotalPolitik. Oke thank you. Sub indo by broth3rmax